Calon Presiden Anies Baswedan menyerahkan sepenuhnya pembahasan calon wakil Presiden kepada Tim Delapan. Hal ini disampaikan Anies Baswedan saat berada di kantor DPP PKS pada Sabtu kemarin. Tim Delapan itu adalah Sugeng Superwoto dan juga Willy Aditya dari Nasdem, kemudian Sekjen Demokrat Tuku Rifki Hasya dan juga Ketua Dewan Suro PKS Sohibul Umam, serta Ex-Menteri ESDM Sudirman Said. Ada pun nama Cawapres yang sempat muncul antara lain adalah Agus Harimurtu Yudhoyono, kemudian Ahmad Heriawan, dan Hoviva Indar Parawansa. Selain itu Anies juga sempat menyebut ada lima nama yang sedang dikaji oleh Tim Delapan. Kemudian siapa saja mereka dan siapa yang menjadi kandidat terkuat, kita akan membahasnya dan sudah bergabung anggota Tim Delapan ada Mas Willy Aditya, kemudian juga ada pakar politik Hanta Yuda dan juga pakar komunikasi politik Prof Karim Suryadi. Bapak-Bapak selamat petang, salam sehat. Selamat petang, salam sehat. Oke, saya awali langsung ke Tim Delapan, langsung ke Mas Willy. Mas Willy ini tadi kita juga sudah menyaksikan ya pidato dari Mas Anies Baswedan, tapi tentunya kita tidak akan membahas lebih jauh atau lebih panjang terkait itu. Yang cukup menarik adalah terkait dengan Cawapresnya. Ini kebetulan Mas Willy sebagai Tim Delapan sudah ada di sini, boleh diupdate sedikit Mas seperti apa saat ini proses Tim Delapan untuk memilih lima nama yang sudah diajukan itu? Ya, memang waktu deklarasi Mas Anies itu, Nasdem Demokrat dan PKS menyerahkan urusan Cawapres itu kepada Mas Anies. Lalu kemudian Mas Anies mengumpulkan kita Tim Delapan untuk kemudian mendapatkan amanah dari Mas Anies untuk menggodok ini. Nah, mulai dari Ramadan kemarin kami sudah godok Tim Delapan Intensif. Ada dari sekitar 12 nama yang awalnya kami diskusikan, dari sekian variabel gitu, terus kami coba bersepakat menguruskan menjadi lima nama. Lima nama ini dapat gambaran dari lima skenario tantangan zaman dari Indonesia ke depan. Satu, kalau skenario geopolitiknya seperti ini, nanti yang akan mendamping Mas Anies seperti apa. Kalau problemnya good government untuk reformasi birokrasi akan seperti apa. Kalau untuk gaspo perubahan akan seperti apa. Kalau untuk persoalan ekonomi akan seperti apa. Kalau untuk persoalan birokrasi dan hukum, penegakan hukum akan seperti apa. Lebih banyak skenario-skenario seperti itu yang kita diskusikan. Nah, sekarang tahapannya kami akan mencoba berkonsultasi, meminta tantangan kepada 10 tokoh dengan variabel yang lebih kualitatif. Jadi, ada beberapa tokoh yang kami list, yang nanti akan kami sambangi, lalu kami ajak diskusi terhadap nama-nama ini. Nah, di sisi yang lain nanti Mas Anies juga akan mencoba bertaruh dengan lima nama ini, dengan membangun intensitas diskusi, membangun komitmen-komitmen bersama akan bagaimana. Jadi, itulah yang kami lakukan di tim 8, bagaimana proses ini terjadi secara bersamaan. Yang menjadi pertanyaan juga Mas, ini namanya siapa-siapa saja Mas? Anda sudah beredar sejumlah nama, ada Mas Ahaye, kemudian juga Aher, ada juga Hoviva Indar Parawansa. Kandidat kuatnya ini siapa? Apakah ada Andika Perkasa juga? Atau mungkin nanti bisa dijawab usai jeda? Mas Wili, kita kembali saat lagi. Terima kasih.